Oke guys, jadi kita langsung saja disini kita mau bahas gimana bang cara teleport ke kota lain, cara pindah kota, apakah harus jalan kaki atau harus naik kereta dan bayar segel itu atau apapun, misalkan kayak call dan lain-lain kan itu banyak sebenernya. Nah yang pertama itu kalian bisa jalan kaki, gimana caranya kalau kalian pencet M, kalau pencet M dari keyboard gini, bisa dihilangin kayak indikatornya lah, tapi kalau kalian pencet disini ada map, kelihatan kan yang kecil itu, kalian pencet, nah akan menjadi seperti ini. Oke, karena ini kita lagi di Lime, mana nih Lime, Lime mana Lime, nah tuh, ini udah terlihat kalau ke atas itu ke Crude Mountain Range, yang bawah itu upstream of Bime River, yang kanan itu biasa disebut dinding luar lime. Nah di kiri ini ada Ceylon Forest dan Ceylon Dungeon, nah kita coba nggak usah teleport ke sana, kita jalan kaki apakah bisa atau nggak, nah karena tadi kita udah lihat, terus kita udah paham kan, tuh kelihatan juga disini tuh, tuh Ceylon Forest, oke kita akan kesana jalan kaki tanpa teleport, sebenernya nggak usah naik guardian juga oke, cuma kita mengikis waktu ya, tuh Ceylon Forest, kayak misalnya kesini. Yang intinya adalah, untuk sampai kota Ceylon Forest, dari Lime itu bisa jalan kaki, tapi kalau berbalik lagi, misalkan dari Elim gimana, dari Zaid gimana, kan itu panjang ya, jadi gue hanya memperlihatkan sedikit di mana, yang intinya jalan kaki pun bisa, jalan kaki pun, ke map lain jalan kaki bisa, jalan kaki, jalan kaki itu apa ya, olahraga lah, supaya gede betis dulu, maju, ini kita nyantui aja nih, supaya ngopi pagi, hmm, disini naik, nah, Ceylon Forest, atau Forest itu, eh Forest of Ceylon, adalah tempat kotanya dari Jobhunter, eh Jobhunter, kan kalau Cook tadi Madeleine tuh, kalau disini kalian adalah toko atau peralatan dari Jobhunter tuh, kita udah nyampe, bisa dilihat ya, nah ini untuk armornya, disebelah kiri ada, tuh weapon ya, dan peluru-pelurunya, di kota Forest of Ceylon, atau hutan Ceylon, nah kalau misalkan tadi kan ini, yang pertama, jalan kaki bisa, yang kedua, naik kereta gimana caranya, yang pertama, kalian harus menyediakan, yang namanya segel, walaupun bayarnya dikit ya, kalau gak ada segel, kalian sama sekali gak akan bisa, bentukannya begini nih, Kang Teleport, tulisannya Wagon Driver in Ceylon Forest, eh Ceylon Wilkia, dimana ini, menunggu apa ya, kereta api Indonesia, nih dia, jual-jual tiketnya, gimana caranya kalian pencet, tuh, next, itu tandanya kalian belum berteman dengan NVC-nya, harus ngobrol dulu, bahasa-bahasa, kalau udah begini pencet lagi, next, tuh, kalian ada pilihan, yang pertama bisa ke Elim, ke Adel Monastery, nah kalau ke Adel Monastery, harus kayak tadi dulu tuh, ngobrol dulu, bahasa-bahasa itu, sama NVC-nya, kalau gak bisa, kalau gak bahasa-bahasa, gak ada, ini gak ada, apa namanya, Adel Monastery-nya gak ada, dibawah ada Zaid, Service dan Madeleine, Service pun sama, kita tes ke Zaid, nah bayaran 400 hegel, cuing, move, switch, tuh, kita pindah kota disini, itu kedua, cara pindah kota disitu, yang ketiga, ada yang namanya teleport, yang tadi kita udah liatin, di sebelah sini, nah, ini dari wikinya, kalian bisa lihat, dimana, ada minimal level, disitu kan, teleport command, ada frame recruitment, ada level recruitment, P, dan warp location, nah maksudnya tuh, yang gue, ini ya, yang gue coba, ada yang di levelnya ini, pengaruhnya, misalkan kalau kalian masih level 10, atau level 20, gak akan bisa ke hutan, ke rose, disitu, tapi, mendetailnya gue kurang tahu, cuman ini dasarnya aja ya, nah, kalau yang frame-nya, ini sama aja ya, kita, bukan kita sih, gue belum coba, yang pasti, akan beda juga ya, ada lagi kalau teman-teman main di seal yang lain, karena ini kita lagi di seal, first, kemudian ada fish, tuh, ada segelnya, karena kalau ke elim, tulisannya 2000, nah bang, kalau ke map lain gimana, udah pasti beda, dan ini, harga-harganya, dari wikinya, tapi, itu akan berbeda di seal online perfect server, 90% beda, sini teleportnya, oke, kita balik ke gamenya, cara teleportnya gimana, ada 2A, yang pertama itu, kalian bisa ketik, slash, elim, gitu, selesai, itu bentuk, teleport command-nya, dari wikinya, apakah bisa, dan menghabiskan segel berapa, kita pencet, elim, nah, bisa lihat kan, itu, ngetik, gitu, untuk teleportnya, command-nya, yang kedua, yang pasti harus siapin segel, ya, yang pasti itu, ini, lihat ya, ada sejuta, eh, jangan sejuta ini, kita masukin ke ini dulu, supaya lebih enak, bentar ya, kita masuk ke flare kita, supaya kelihatan detail, dari kita, gatuh, oke, udah ada 100 ribu, ya, nah, tuh, kelihatan kan, 100 ribu, ya, udah kelihatan, ya, 100 ribu, tunggu, buat tutup dulu, nah, tadi malah nggak, ini ya, malah pindah, tuh, ini nih, lupa, nih, gue tuh, nggak juga sih, orang udah pindah kota, ya, kayak, elim, tuh, nah, kan tadi tuh, di wikinya, ini, kita, di, pencet C, karena command dari silver sini, kalian bisa pencet C, nah, kelihatan tuh, teleport, kalian mau kemana, nah, tadi ada yang gue jelasin, perihal, level requirement, sama fame pun, itu, mempengaruhi, bisa atau enggaknya juga, kemudian ada segelnya juga, kalau kalian segelnya nggak ada, ya, nggak akan bisa teleport, maka kita coba ke, kota yang sama, kan ini di elim nih, kita coba ke elim lagi, berapa abisnya, apakah bisa atau tidak, tuh, teleport juga sih, tulisannya, use 2.000 segel, artinya, butuh 2.000 segel, untuk teleport, kita lihat di i, tas, tuh, 9.000, eh, 98.000, kelihatan ya, artinya, tadi sudah terpakai 2.000, kemudian, kita cek ke, map yang lain, kita akan pencet ke, hutan cross ya, yang paling, tuh, ada tulisannya cross forest, berapa kaket cross forest, use, tadi sebelumnya 98.000, kita pencet, cuing, use, 25.000 segel, nah, itu 25k segel, sampai sini, tuh, nah, ini teleport ya, kalian bisa kesini langsung sunset, tanpa, jalan kaki dulu, tapi kita pencet i, nah, karena tadi segel terpakai 25.000, sekarang sisa 7.000, 10.000, 3.000, tuh, nah, gimana menurut kalian, tuh, lebih baik jalan kaki atau teleport di still yang kalian mainin, ini yang ketiga, yang keempat, ada yang namanya call, nah, misalkan nih, si, tunggu, gua, gua akan bikin C, kita akan call, e, char kuk ini, di map yang namanya, service, mungkin ya, kita ke service dulu nih, hapus kita, sebentar, lagi jalan nih, nah, biasanya cara teleportnya gimana bang, kalau misalkan kalian punya temen, biasanya di PM, halo bro, tolong kau call gua nih, ke map ini, map itu, map ini, kalau ada temen dekat, nah, tapi kalau solo player, kalian bisa coba cek di speed party, ini gua udah bikin partinya, nama partnya, nunggu, perban, jadi tinggal pencet aja, oke, nanti kan di accept tuh, nah, tujuannya apa, tujuannya bukan untuk, ini ya, bukan untuk farming atau lain-lainnya, ini untuk mencoba teleport aja, nah, biasanya di call, namanya tuh call, di call, summon atau enggak, ini 73 ribu, kita call, dari, ke service, berapakah biayanya, oke, danung perban, has money for, town service party, do you wish to, oke, cuing, oke, sudah tele kesini, dan sisa segelnya adalah, 28 ribu, artinya, 45 ribu, untuk sampai, service, mode, di call, nah, kalau yang kelima pun ada, itu namanya, couple call, jadi couple, itu gratis, tapi karena, itu lama ya, tadi gue tes, jadi mungkin, empat cara ini, untuk teleport, atau pindah kota, di game, seal online, dapat server, kurang lebih begitu, semoga sedikit, membantu, thank you yang sudah nyimak, sampai bertemu, di konten selanjutnya, dadah, dadah, sub indo by broth3rmax,